Halo Stylovers, ketemu lagi sama aku Ceri Stylo Kali ini aku mau kasih tau gimana sih caranya membersihkan jerawat pakai acne patch Jadi menurut aku buat Stylovers yang punya kulit berjerawat Penting banget buat kalian tau gimana sih cara pakai acne patch yang benar Dan fungsinya tuh apa gitu Karena menurut aku acne patch ini sangat-sangat membantu membersihkan jerawat Dan mencegah banyak jerawat baru lagi ke depannya Jadi simak sampe habis ya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like video ini Dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu ya Jadi acne patch ini tuh adalah stiker untuk menutupi jerawat Biasanya dia dipakai hanya untuk menutupi jerawat secara visual aja kan Jadi biar waktu pakai makeup tuh kulitnya jadi lebih merata Biar atau pas jalan-jalan tuh gak keliatan lagi ada jerawat yang lagi merah-merahnya gitu ya kan Tapi sebenernya gak secara visual aja di dalamnya acne patch ini tuh ada obatnya Stylovers Jadi pakai acne patch ini tuh bukan cuma buat menutupi jerawat secara visual Tapi juga untuk membantu biar jerawatnya tuh lebih cepat sembuh gitu Biasanya produk acne patch kayak gini dia tuh ada kandungan hidrokoloidnya di dalamnya Jadi dia tuh bisa membantu meredakan inflamasi yang lagi terjadi pada kulit yang lagi berjerawat Selain untuk menutupi secara visual dan juga tadi ya ada kandungan yang bisa meredakan inflamasi jerawat itu sendiri Aku tuh juga suka pakai acne patch ini karena dia tuh menurutku penting dia tuh bisa menjegah kita tuh megang-megang jerawatnya gitu Temen-temen Stylovers yang sering jerawatan mungkin bisa relate dengan hal ini Kalau lagi ada jerawat apalagi udah matang tuh tangan kita tuh suka gatel gitu Pengen megang-megangin terus atau pengen nyongkel-nyongkel gitu Paling seremnya lagi misalnya tangan kita tuh gatel buat mencet gitu ya kan Nah biar tangan kita tuh gak bisa megang-megang jerawat terus Mendingan kalian pakai deh acne patch kayak gini karena ini ngebantu banget menurut aku Nah kapan sih kira-kira jerawat tuh udah bisa mulai dipakain acne patch gitu ya Jadi sebenarnya saat paling tepat untuk pakai acne patch ini tuh waktu jerawat tuh udah kelihatan matanya Atau udah matang-matangnya gitu Biasanya kalau jerawat udah agak lama kan udah kelihatan tuh ya matanya putihnya gitu mulai naik gitu ya Nah itu biasanya aku langsung pakai acne patch gitu Baik sebelum tidur ataupun waktu mau pergi kayak gitu ya Karena tujuannya apa? Jadi biar kalau jerawat matang ini tuh pecah dia tuh gak pecah yang kayak nanahnya tuh kemana-mana gitu Karena kalau misalnya dia pecahnya tuh dalam keadaan terbuka gitu ya Si nanahnya ini tuh bisa menginfeksi area di sekitarnya yang bikin jerawat baru Makanya suka tuh kita kalau misalnya di jerawat disitu di satu titik gitu ya Terus jerawat itu pecah, sembuh tapi abis itu muncul lagi gak jauh dari situ Biasanya penyebabnya karena itu Jadi mendingan pakai acne patch ini aja Jadi jerawatnya tuh pecahnya tuh di dalam gitu Nanti kalian tinggal buka acne patchnya Biasanya si jerawatnya tuh ikut nempel disitu Abis itu kalian bilas aja pakai air sampai bersih Nah untuk cara pakenya sendiri tuh gimana? Jadi pastiin kalau kalian mau pakai acne patch Pakai di kulit yang bersih dan kering Jangan pakai apa-apa dulu Jadi misalnya abis cuci muka Jangan pakai skinner apa-apa dulu Kalau mau pakai acne patch langsung pakai acne patchnya Karena biasanya kalau kulitnya tuh udah dipakaiin apa-apa dulu gitu ya Biasanya acne patch tuh gak mau nempel Nah selfless bisa pakai acne patch ini tuh di malam hari gitu ya Sebelum tidur jadi dia melindungi sambil kita tidur tuh gak kegesek-gesek Sekaligus juga mengobati selama kita tidur itu Atau juga di pagi hari atau sebelum beraktifitas gitu ya Sebelum keluar rumah, sebelum pakai make up Terus juga enaknya kalau lagi jerawatan pakai acne patch Terus sekarang kan misalnya kita masih pakai masker gitu ya Itu juga menghindari si jerawatnya tuh kegesek-gesek sama masker Kalau udah dipakai beberapa jam Biasanya dia tuh akan kelihatan agak putih gitu Biasanya itu artinya isi dari si jerawatnya tuh udah keluar gitu ya Nah kalau udah kayak gitu atau udah beberapa jam Styleverse bisa lepas pelan-pelan gitu ya Abis itu dibilas area sekitar itu tuh pakai air aja gitu ya Cuci sampai bersih Atau mungkin kalian mau sekalian cuci muka pakai face wash gitu juga boleh Nah setelah itu udah deh isi jerawat tuh jadi tercabutnya itu Dengan rapi dan bersih gak ada drama berdarah-darah atau apa Lebih nyaman, lebih bersih dan juga mencegah terjadinya infeksi bakteri yang bikin jerawat baru Nah itu dia styleverse tadi Apa sih fungsinya acne patch gitu ya Terutama untuk membersihkan jerawat dan juga gimana cara pakainya Menurut aku penting banget buat style lovers yang sering jerawatan kulitnya Tapi belum mengenal acne patch Ayo kalian harus manfaatkan teknologi yang satu ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel youtube Stylo Indonesia Biar gak ketinggalan video lainnya Sampai ketemu lagi style lovers Biar gak ketinggalan video lainnya Biar gak ketinggalan video lainnya Biar gak ketinggalan video lainnya Biar gak ketinggalan video lainnya